Dalam suatu ayat dikatakan bahwa tidak ada musib yang merimpah manusia melainkan karena perbuatan mereka sendiri atau karena dosanya. Di ayat lain dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang merimpah manusia melainkan sudah ditetapkan. Apakah berarti manusia ditakdirkan pasti akan berbuat dosa? Lalu bagaimana dengan orang yang berusaha meninggalkan perbuatan dosa namun dia tidak mampu? Dosa itu kesalahan itu menjadi tabiat manusia. Jadi tabiat manusia. Karena itu dalam hadith Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wai hamba-hambaku sungguhnya kalian itu berbuat kekeliruan, kesalahan, disian dan di malam hari. Sedangkan aku maha pengampun dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ampuni kalian. Adanya dosa itu ada hikmahnya. Kalau ada yang berbuat dosa, maka itu dimana pengaruh dari nama Allah al-Ghafur yang maha mengampuni. Dosa dan nama yang semisal dengannya. Jelas ya? Itu ada hikmahnya di sisi Allah. Karena itu dalam hadith yang lain. Dalam as-sahi hain juga. Ya. Nabi s.a.w. Ini hadith disebut oleh imam muslim di kitab tentang taubat dan istighfar. Laulam tudnibu, laulam tudnibu, laulam tudnibu, andi kata kalian tidak berbuat dosa, la dahaballahu bikum. Baka Allah akan buat kalian pergi, akan dihilangkan. Dan Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun, Allah ampuni mereka. Iya. Lainnya ayat penjelasan tentang ketentuan Allah, bukan anjuran berbuat dosa. Hadith ini penjelasan bahwa ketentuan Allah itu kadang manusia, namanya sebagai manusia kadang jatuh di dalam dosa. Disitulah jenjang-jenjang ketaatan. Bagaimana dia bermujahada, menghadapinya, menjauhinya. Dia bersabar. Itu semuanya pintu ketaatan. Dan dikata tidak ada dosa itu, itu pintu-pintu ketaatan mungkin kita tidak bisa laksanakan. Iya. Karena itu memang ada ayat yang menjelaskan bahwa yang menimpa, musibah yang menimpa itu karena dosa. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Bahar al-fasadu fil barri wal bahri bimakasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan memang juga betul bahwa segala yang, musibah yang menimpa itu sudah dengan ketentuan Allah. Tidak ada satu musibah menimpa di bumi tidak pula pada diri kalian, kecuali dalam kitab Allah. Sebelum terjadinya musibah itu. Itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tadi pikirnya seperti yang saya sebutkan. Iya. Jadi bedakan ya antara ayat-ayat hadit-hadit yang menjelaskan tentang ketentuan dan takdir Allah. Dengan ayat-ayat dan hadit yang menjelaskan perintah syariat kepada kita. Untuk mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, bertobat, beristighfar, itu semua perintah kita laksanakan. Ada pun ketentuan dan takdir Allah, kita imani. Diterangkan itu untuk kita imani. Iya. Dan tidak mesti kita melakukannya. Seperti ditakdirkan adanya dosa. Bukan untuk kita berbuat dosa, tapi kita imani. Bahwa itu ketentuan dari Allah. Kalau orang jatuh di dalamnya. Baik. Dia sudah berusaha meninggalkan dosa tapi tidak mampu. Dia kata tidak mampu itu enggak ada sesuatu itu. Disyariatkan seorang tidak mampu. Syariat itu ketika disyariatkan itu pasti seorang mampu. Karena Allah berfirman Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi masalah itu diri kita. Mau meninggalkan atau tidak. Itu saja. Jadi kalau dosa itu dia enggak bisa hindari. Maka dia putus segala sebab yang membuat dia terhubung dengan dosa itu. Segala sebab. Apa saja yang menyebabkan dia jatuh di dalam dosa itu. Dia putus semua sebab itu. Maka Insya Allah dia akan terhindar dari dosa. Ya Allah utara. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.